Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Justru harus diberikan perhatian lebih oleh kita sebagai manusia yang normal. Erik mengaku merawat gelandangan hingga ODGJ sudah sejak 5 tahun silam dan mendapat dukungan baik dari keluarga maupun dari pimpinan Polri di mana tempatnya bertugas. Erik juga menjelaskan awalnya tertarik untuk merawat para ODGJ yang bagi sebagian orang dianggap menakutkan tersebut karena merasa kasian mereka harus hidup di jalanan, makan minum nyari di tempat sampah. Dalam kegiatan merawat ODGJ, Bribka Erik. Mengaku mulai dari memandikan hingga mengajarkan bekerja seperti bercocok tanam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!